Pasukan Rusia kembali merebut wilayah Lozovatskoe di Ukraina dan bergerak menuju Timo VFK, ke arah Pokrovsky. Unit kelompok pasukan, pusat, berhasil menerobos ke Lozovatskoe dan dengan cepat maju ke pusat pemukiman, menduduki sebagian besar wilayah tersebut saat malam tiba, menurut keterangan video dari akun telegram ProRusia RVVoenkor pada 18 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia diharapkan segera mengumumkan pembebasan penuh wilayah Lozovatskoe setelah militer Rusia mensterilkan seluruh area. Pergerakan pasukan Rusia ini menunjukkan upaya terus-menerus mereka untuk menguasai lebih banyak wilayah Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung. Sementara itu, ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat dengan serangan dan perlawanan yang terus berlanjut. Perebutan wilayah strategis seperti Lozovatskoe menandakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. KABAR BAIK BERHEMBUS DARI KUBU UKRAINA DAN RUSIA Sebanyak 95 tentara Ukraina dan Rusia saling dibebaskan dalam rangka pertukaran tahanan Perang Dua Kubu. Dari Ukraina, 95 personel termasuk anggota Angkatan Bersenjata, Garda Nasional, dan Garda Perbatasan, demikian diumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 17 Juli waktu Kiev. Terima kasih kami kepada tim pertukaran kami dan Uni Emirat Arab, UEA, karena telah memediasi pembebasan mereka, kata Zelensky via pernyataan resminya. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pembebasan tersebut terjadi sebagai bagian dari pertukaran tahanan, karena 95 tawanan Rusia juga dibebaskan. Markas Besar Koordinasi Tahanan Perang, POE, Ukraina kemudian mengonfirmasi pertukaran tersebut. Jumlah tawanan perang yang dibebaskan mencakup 49 anggota Angkatan Bersenjata, termasuk satu orang yang dikerahkan secara sukarela dengan helikopter ke Azovstal di Mariupol untuk bergabung dengan para pembela selama pengepungan Rusia pada tahun 2022. 21 anggota Garda Nasional, 10 pelaut, 7 anggota pertahanan teritorial, dan 5 penjaga perbatasan juga dibebaskan, di antaranya. Bloomberg melaporkan pertukaran tahanan yang dimediasi UEA hari ini, menambahkan bahwa hal ini akan menambah jumlah total tahanan yang dipertukarkan di bawah mediasi negara teluk itu menjadi 1.400. Negara-negara Arab seperti UEA dan Arab Saudi telah berulang kali mengambil peran sebagai mediator dalam pertukaran tahanan antara Ukraina dan Rusia. Pertukaran sebelumnya terjadi pada tanggal 25 Juni, ketika Ukraina membawa kembali 90 tahanan dari penahanan Rusia. Pada tanggal 17 Juli, 3.405 tahanan Ukraina telah dibawa pulang dengan selamat sejak dimulainya invasi skala penuh, kata ombudsman Mitro Lubinets di Telegram. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-28NM menghancurkan benteng dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara di arah Harkov. Helikopter Mi-28NM, varian terbaru dari Mi-28 Night Hunter, menampilkan sejumlah peningkatan teknologi dan performa yang signifikan. Ditenagai oleh dua mesin turboshaft Klimov VK-2500, helikopter ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 300 km per jam dan memiliki jangkauan operasi hingga 450 km. Mi-28NM juga dilengkapi dengan rotor utama dan ekor yang didesain ulang untuk meningkatkan stabilitas dan kelincahan manuver. Mi-28NM dilengkapi dengan sistem avionik canggih yang mencapup radar N025, yang mampu mendeteksi dan melacak target di darat maupun di udara dalam kondisi cuaca apapun, siang atau malam. Helikopter ini juga dilengkapi dengan sistem elektro-optik OPS-28N untuk penargetan yang presisi dan kamera termal yang memampukan operasi dalam gelap. Sistem pertahanan diri, termasuk perangkat untuk mengelak dari rudal dan pelindung balistik, meningkatkan survivabilitasnya di medan perang. Persenjataan Mi-28NM mencakup meriam otomatis 30mm Shipunov-2A-42 yang terpasang di bawah hidung, rudal anti-tang Ataka dan Hrizantema, serta roket tak terarah S-8 dan S-13. Helikopter ini dirancang untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, dan target darat lainnya dengan akurasi tinggi. Dengan kombinasi antara daya tembak yang kuat, kemampuan manuver yang tinggi, dan sistem deteksi serta penargetan canggih, Mi-28NM merupakan salah satu helikopter serang paling canggih dalam arsenal militer Rusia. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juli melansir militer Rusia total kehilangan 563.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.130 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia total telah kehilangan 8.245 tank, 15.883 kendaraan tempur lapis baja, 20.833 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.465 sistem artileri, 1.120 sistem roket peluncur ganda, 893 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.274 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 18 Juli merilis rekaman awak tank T-72B-3M dari formasi senapan bermotor gunung dari kelompok pasukan, pusat, menghancurkan titik kuat angkatan bersenjata Ukraina dengan tembakan langsung, memastikan kemajuan pasukan kelompok penyerang ke arah Avdeevsky. Setelah mendapat tugas memberikan dukungan tembakan kepada pesawat penyerang, kapal tanker tersebut pindah ke posisi menembak untuk menembak langsung. Mendekati benteng musuh, para kru, mengerjakan, mereka dengan peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, menghancurkan titik senapan mesin dan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Penembakan terjadi dari jarak sekitar 800 meter dengan latar belakang tembakan mortir yang terus-menerus dan penggunaan drone FPV oleh angkatan bersenjata Ukraina. Setelah menyelesaikan tugasnya, awak tank meninggalkan posisi menembak untuk mengisi amunisi di area belakang. Tank T-72B-3M adalah versi terbaru dari seri T-72 yang telah ditingkatkan dengan sejumlah fitur canggih untuk meningkatkan daya tempur dan keandalannya di medan perang. Tank ini dilengkapi dengan mesin diesel V92S2F yang mampu menghasilkan daya sebesar 1.130 tenaga kuda, memungkinkan T-72B-3M mencapai kecepatan maksimum hingga 60 km per jam di jalan raya dan 35 km per jam di medan berat. Sistem suspensi yang ditingkatkan dan trek baru juga memberikan mobilitas yang lebih baik dan stabilitas yang ditingkatkan di berbagai jenis medan. Salah satu fitur utama dari T-72B-3M adalah sistem kontrol tembakan sosnau yang canggih yang memungkinkan penargetan otomatis dan akurat bahkan dalam kondisi buruk. Tank ini juga dilengkapi dengan meriam Smoot Bore 246M5 125 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru anti-tank dan rudal kendali. Selain itu, T-72B-3M dilengkapi dengan sistem pelindung balistik yang ditingkatkan, termasuk pelindung reaktif eksplosif, era, relik, yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap proyektil kinetik dan hulu ledak kumulatif. Untuk memperkuat perlindungan dan survivabilitas, T-72B-3M dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif RNA-M yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman yang mendekat seperti roket anti-tank. Interior tank juga telah diperbarui untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi crew, dengan sistem navigasi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan kombinasi daya tembak yang kuat, perlindungan yang superior, dan teknologi canggih, T-72B-3M adalah salah satu tank tempur utama yang paling andal dan efektif dalam arsenal militer Rusia. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juli melansir militer Rusia total kehilangan 563.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.130 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia total telah kehilangan 8.245 tank, 15.883 kendaraan tempur lapis baja, 20.833 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.465 sistem artileri, 1.120 sistem roket peluncur ganda, 893 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.274 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terima kasih telah menonton!